Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri. Ada dosa istri yang dipikul juga oleh suami. Karena suaminya tidak menjadi suami yang amanah untuk mendidik, memberi contoh, melatih istrinya menjadi lebih baik. Kan bedanya istri dengan suami, suami itu pemimpinnya. Pemimpin, pemimpin ini akan ditanya ke pemimpinannya. Jadi ada dosa ibu yang karena suami tidak mendidik, tidak kasih contoh, tidak melatih, tidak mengatur, sehingga ibunya bisa bikin salah. Atau bahkan disuruh oleh suaminya, jangan pakai cilbab ah, kelihatan kayak nenek-nenek. Istrinya lagi kurang iman, dibuka cilbab, itu dua-duanya dosa. Ibu, senang gak sih kalau dosa ibu dipikul oleh suami? Saya pengen tahu. Jawab. Senang. Ih, menjerumuskan tulisan. Jangan, atulah. Suami itu udah cakep. Anak, ada istri yang senang dosanya dipikul. Ya, saya lancar perbuan dosa. Suami yang masuk neraka. Ih, gak boleh. Ini lalaki juga. Karena dengar cerita yang istrinya galak itu, ya istrinya tuh galak sekali. Sampai suami itu stres aja. Ah, udah, bu, kalau gini-gini terus memening pisah. Apa? Kau berani ngomong pisah sama saya? Gua ajar, lu. Ya udah tuh, kalau ibu gak mau pisah, berarti saya nyari orang. Apa? Pakai dulu mayanku. Stres. Akhirnya dia dengan begini sebuah cerama. Kalau istrinya sering jolim, maka pahala istri dikasihkan ke suami, kalau habis dosa suami dipikul oleh istri. Nah, suami jadi cerah. Oh, iya, iya. Hidup kan cuma sebentar. Berarti istri ini ngasih pahala ke saya, dosa saya diakut. Berarti nanti kan bekau meninggal. Nah, saya butuh ke sorga, ketemu bidadari. Pasti bukan dia. Gitu. Zolim. Jadi memanfaatkan istrinya sebagai penambah pahala penghubung dosa. Gak apa-apalah di dunia yang ini ajalah katanya. Biarin bagian memasukkan saya ke sorga. Berarti di sorga mau bidadari. Bukan dia. Gitu. Zolim. Ya. Sorga. Bahkan ya. Jangan cuma ingin ke sorga itu hanya orang-orang yang kita sayang. Justru orang-orang yang kita sebelin juga. Misalkan ini ada tetanggannya. Meningin tetap doakan supaya dia selamat. Dan gak rugi. Masa itu cuma kita aja ke sorga. Kenapa sih? Ya tapi dia ngomong silang. Ya udah gak apa-apa. Tapi kita ingin dia jadi ahli sorga. Kan gak rugi. Hei. Dengerin. Mengapain kita sebelum ke orang-orang. Kita juga akan nyebelin. Itu tidak. Kalau gak ngaku ya gak apa-apa. Saya mengangkat berdebat. Iya. 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 Terima kasih telah menonton!